bubur kacang hijau saya siram dengan press milk pengganti santan teman-teman sangat enak nikmat halo assalamualaikum sahabat sehat jumpa lagi dengan channel saya hari ini saya membuat bubur kacang hijau bahannya sangat simple disini ada 1 gelas press milk atau susu segar pengganti santan dan kacang hijau yang sudah saya rendam lalu saya tambahkan dengan ubi kuning dan jahe disini ada kurma yang sudah saya rendam untuk pengganti gula saya gulanya saya skip teman-teman jadi saya memakai kurma teman-teman ya nah teman-teman airnya sudah mendidih dan masukkan kacang hijaunya ya yang sudah saya rendam semua teman-teman bisa dan sangat mudah sekali membuat bubur kacang ini teman-teman dan manfaatnya sangat luar biasa teman-teman oke teman-teman kita bahas tentang kacang hijau atau bubur kacang hijau ya untuk kesehatan tak hanya enak dinikmati sebagai bubur kacang hijau juga memiliki beragam manfaat sehat untuk tubuh dan cocok dikonsumsi untuk diet dan lancarkan pencernaan jadi kacang hijau ini bagus untuk program diet untuk menurunkan berat badan karena kandungan kacang hijau tinggi protein dan juga tinggi serat teman-teman jadi bagus sekali loh saya masukkan jahe untuk penghangat tubuh ya teman-teman kacang hijau adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang mudah ditemui dan harganya terjangkau karena murah ya teman-teman teksturnya empuk dan cukup berserat setelah diolah ya kacang hijau ini bisa dijadikan toge juga ya nah teman-teman pengganti gulanya saya menggunakan kurma disini ya teman-teman karena saya tidak memakan gula ya kurma memiliki banyak manfaat untuk kesehatan diantaranya meningkatkan energi juga menjaga kesehatan jantung teman-teman kalium dalam kurma dapat menjaga kesehatan jantung dan membantu mengatur tekanan darah juga menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan mata dan kulit juga menjaga kesehatan pencernaan dan menjaga kesehatan anemia juga bisa menangkal radikal bebas kurma mengandung antioksidan yang dapat melawan prooksidan yang merusak sel dalam tubuh Masya Allah ini setelah di blender halus jadinya seperti ini teman-teman ini untuk pengganti gula ya karena kurma juga manis teman-teman dan kurma juga bisa dijadikan pengganti gula putih pengganti gula aren teman-teman jadi kita mengikuti sunnah rasul nah setelah ini kacangnya sudah agak empuk lalu kita masukkan ubi ya teman-teman disini saya pakai ubi kuning untuk biar tambah kenyang jadi ini bubur kacang ini bisa dijadikan santapan malam atau juga makan siang teman-teman karena teksturnya mengenyangkan banget saya pakai ubi kuning nah kasih sedikit garam himalayan teman-teman ya jadi kacang hijau ini bagus sekali untuk yang lagi program diet teman-teman karena kacang ini rendah kalori teman-teman nah saya sedikit kasih buah nangka supaya wangi karena saya tidak mau punya daun pandan teman-teman ya saya kebetulan punya nangka untuk pewanginya aja ya teman-teman ini nangka juga apa namanya bagus teman-teman ya pewangi untuk bubur kacang hijau saya ya teman-teman jadi bubur kacang hijau ini banyak kandungan proteinnya yang tinggi dan dapat menjadi alternatif protein abati yang buat pegan tidak memakan hewan daging hewani ya jadi kacang hijau bisa dijadikan protein abati untuk yang sedang menjalani program pegan atau pegetarian ya teman-teman ya jadi kandungan protein dan serat pada kacang hijau dapat membuatmu kenyang lebih lama loh teman-teman dan juga bisa mencegahmu memakan cemilan-cemilan yang banyak mengandung kalori atau mengandung lemak ya seperti donat apa dan semua apa bolu gitu ya teman-teman jadi bikinlah cemilan dari kacang hijau bisa dijadikan apa namanya bubur dan sebagainya ya teman-teman nah setelah nangkanya saya potong kecil-kecil seperti ini lalu kita tinggal cemplungkan ke bubur kacang nanti yang sudah empuk itu ya teman-teman karena nangka kan udah mateng ya teman-teman jadi gak usah lama-lama di itu asal ada wangi-wanginya aja nah teman-teman ini sudah mateng ya jadi saya masukkan daging apa namanya daging nangkanya ini lalu kita tutup dan tunggu sampai mateng teman-teman dan kurmanya belum saya masukkan saya kurmanya saya terakhir ya jadi disini di video ini saya bikin bubur kacang hijau saya menggunakan kurma saya skip gula putih ya teman-teman kalau yang punya madu asli boleh dijadikan boleh ditambahkan madu nah kurmanya saya sudah mau masukkan ini teman-teman karena bubur kacang hijaunya sudah mateng lalu kita masukkan kurma yang sudah saya blender halus ini seperti ini sudah manis teman-teman jadi cukup dari gulanya dari kurma kalau kalian teman-teman yang suka dengan manisnya dari gula silahkan aja pakai gula ya kalau bisa gula putihnya disekip teman-teman ya digantikan dengan gula aren atau seperti saya ini dengan kurma nah semuanya sudah mateng lalu saya tangkat dan sajikan di mangkok seperti ini bubur kacang sehat ala saya saya pakai kurma saya pakai sedikit jahe ditambahkan dengan nangka dan labu apa dan ubi kuning seperti ini lebih kenyang dan enak cocok dimakan di musim dingin seperti ini hangat-hangat juga ada jahe nya ya teman-teman ini sangat enak dan kebetulan saya tidak punya santan kalau santan kara saya sudah tidak makan ya teman-teman jadi tidak punya santan pres kalau punya santan pres atau kelapa langsung ya dibikin santan boleh dimasukkan santannya lebih wangi lebih gurih ya teman-teman ya kalau santan kara mungkin sudah mulai di skip lah teman-teman ya nah saya punya susu seger atau pres nik yang rendah lemak saya sedikit kasih supaya ada rasa-rasa gurih gini ya teman-teman oke teman-teman sekian dulu videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tambah semangat dan see you next video teman-teman di video ini saya sangat simple sederhana dan semoga bermanfaat untuk yang lagi program diet bye-bye assalamualaikum mantap ini teman-teman